Halo guys, berikut ini cara mematikan hape samsung galaxy s21 ultra. Jadi ini bisa kalian praktekkan juga di semua hape samsung. Untuk itu, kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Yang ini, buka pengaturan. Nah, dari pengaturan ini, kalian pilih bagian ini. Bagian fitur lanjutan. Kemudian kalian lihat di tombol samping ini. Nah, kalau tidak kita setting, kalau kita tekan tombol power, yang ini, akan mengaktifkan Bixby. Jadi kalau kalian ingin fungsi tombol power itu mematikan daya, pilih yang ini. Kalau Bixby aktif, yang seperti ini, ini baca cara mematikan ponsel. Nah, kalian lihat di panel notifikasi akan ada icon ini. Panel atau pusat kontrolnya. Nah, kalian tarik. Di sudut kanan atas itu kan ada tombol power-nya. Di sebelah kanan icon pencarian. Kalian pilih itu. Kemudian, kalau kalian tetap ingin menggunakan Bixby yang ini, gunakan tombol volume turun sama tombol power untuk mematikan. Kalian lihat di sini. Tekan dan tahan tombol tombol samping dan volume turun. Atau kalau Bixby-nya aktif, ucapkan turn off the phone yang ini di Bixby-nya. Jadi kalau kalian ingin fungsi tombol power itu untuk mematikan daya, atur di sini. Atau pakai tombol yang ada di atas. Ini opsi lain kalau kalian ingin mematikan. Cari menu yang ini. Aksesibilitas. Kemudian pilih bagian ini. Interaksi dan kecekatan. Pilih bagian ini. Menu Assistant. Aktifkan. Ini ada icon melayang. Pilih di sini. Pilih item. Nah, untuk mematikan daya yang ini. Kalau dia belum ditambahkan ke atas. Tambahkan ke atas dengan pilih icon plus. Nanti kalau kalian ingin mematikan, pilih di sini. Nah, cari yang namanya. Yang ini. Daya menu. Kalian bisa custom icon-nya. Untuk kalian tambahkan di sini yang sering kalian gunakan. Pilih daya mati. Nah, kalian lihat ada daya mati langsung. Kemudian ada tombol mulai yang paling tengah. Mulai lagi. Untuk restart saja. Artinya, HP kita mati sebentar lalu hidup ulang. Untuk mematikan, pilih daya mati.